Oke setelah itu disimpan Ini sekarang Yang berikutnya Kita simpan lagi Jangan lupa ya buat teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online Jangan lupa nyalain loncengnya Biar kalian tahu video terbaru-terbaru dari Petani Online Saya itu lebih induknya bisa mengenal Lebih mengenal anaknya Kemudian juga Anaknya bisa menyusui kapanpun Tidak terganggu Karena kalau misalkan indukan Digabung dengan indukan lain Dengan anak yang lain Biasanya indukan harus mengidentifikasi Anaknya dulu bahwa dia anaknya atau bukan Biasanya kalau indukannya kaget Seringnya kan nendang Seperti itu Tapi kalau dalam satu kandang Satu indukan pada bulan pertama Dia akan lebih tahu Mau itu yang mau gak mau itu anaknya Berarti satu bulannya pak Satu bulan pertama itu Dia intend bersama induknya Rooming in Kalau dalam Ini Itu namanya roaming in Jadi dalam satu bulan roaming in Setelah satu bulan Kita baru sosialisasikan dengan kelompok Dengan induk dan anak yang lain Setelah tiga bulan baru bisa api Induknya dikawinkan Anaknya kita beri arah lebih lanjut Kandang Kandang yang terpisah di bawah itu apa itu maksudnya pak? Cara koloni Untuk kandang Yang tadi kandang setelah kandang Kandang hamil besar Supaya lebih safety Saya lebih nyaman di tanah Dengan jaga kelembabannya Dengan melihat Luas kandang Dan perbandingan dengan populasinya Jangan terlalu banyak Populasinya sehingga tanahnya pun jadi lembab Dengan memperbandingkan itu Berarti kita harus menjaga kelembaban tanah Kalau gak terlalu lembab kan Berarti nyaman Kalau posisi hamil besar di tanah Kita lebih nyaman Walaupun jam berapapun Malam Dia melahirkan Karena Secara naluri Dia akan memisahkan diri Dari induk yang lain Dan induk yang lainnya pun Akan tidak akan memisahkan Dia akan lebih nyaman di situ Kalau di tanah nih Kalau di kandang panggung Biasanya ada lubang Kalau dia lahirkan Ke jeblos Ataupun ada lubang Dia jatuh ke tanah Dan kita tidak Teridentifikasi Malah jadi perugian yang berat Karena 5 bulan Masa kandungan Sia-sia Hanya gara-gara Kandang melahirkan Yang tidak layak Seperti itu Dan Kalaupun kandang yang Di tanah juga Setelah umur 1 bulan Kan kita tetap di tanah Karena memang pada dasarnya Pertumbuhan tulangnya Biar maksimal Dia itu sudah Butuh untuk lari-lari Ke sana kemari Nah itu Untuk pertumbuhan tulangnya Mempengaruhi Karena memang Pertumbuhan di 3 bulan pertama Itu pastinya Pertumbuhan tulangnya maksimal Untuk jenis-jenis Domba atau kambing Ada di sini apa saja Pak? Kita pelihara Hampir setukar 20% garuk Kita juga punya Jenis domba Moreno Juga ada Dan Beberapa domba yang Sedikit aneh Para sebuah aneh-aneh amat Domba tanduk 4 Itu sebenarnya Domba yang memang Ada di Inggris Namanya Jacob Sheep Itu memang banyak Di sana Nah kalau di Indonesia Kan memang masih jarang Dianggap kan beberapa petani Ngambilnya domba aneh Dan Kadang-kadang petani juga Takut untuk meliharannya Tapi Beberapa Orang juga Terima kasih Saya suka Pengen minat untuk melihat Yang saya sediakan Yang Jacob Sheep Yang domba empat Itu untuk yang domba Ataupun domba lokal Sudah Masih ada Saya sediakan Kalau untuk kambing Kita juga ada kambing Netawa Tengen Peranakan Netawa Atau kambing kacang Yang sudah makin jarang Karena Kambing kacang itu yang kecil itu Pak? Itu aslinya memang Varietas di Indonesia? Asli Indonesia Kambing kacang Dan beberapa Peneliti sudah mulai Mengembangkan kambing kacang Dengan kambing bor Maka hasilnya kan Kambing borka Kambing bor dan kacang Ya itu Kenapa kambing kacang Tetap saya pelihara Karena Kambing kacang ini FCRnya Untuk konsumsi Untuk takannya itu Untuk menjadi daging itu Lebih Lebih Bagus Lebih hemat Ya Lebih hemat Karena Dengan kakan biasa aja Dia bisa gemuk Dagingnya Kualitas dagingnya Udah bagus Kalau beda dengan Kambing etawa Yang harus Bila-bila Untuk menghasilkan susu Yang bagus Maksudnya Ketakannya Lebih hebat juga Seperti itu Ada juga kambing Untuk Kita sudah mulai Kambing perah Saya sudah punya Pejantan Sanen Ataupun Apera Saya sudah coba Memproduksi Domba-domba Seperti itu Atau kambing Safer Kambing sanen Untuk Pakan Itu Pembuatan Pakan Tanti Fermentasi Itu Apa-apa Sikap bahannya Kalau Pakan Fermentasi Pada dasarnya Yang dibutuhkan Adalah Limbah Pertanian Apa Yang ada Di sekitar Kita Kebetulan Limbah Jagung Pohon Jagung Kita Banyak Limbah Pohon Pisang Juga Kita Ada Cerami Juga Ada Cuman Kalau Misalkan Kita Bisa Mendapatkan Limbah Pertanian Yang Lebih Baik Kalau kita Menyintiakan Rumput Gajah Ataupun Yang lainnya Ya Gapakah Kita Bisa Tanam Sendiri Seperti Itu Tapi Yang Utama Di Saya Itu Adalah Limbah Untuk Pohon Jagung Karena Saya Terima Di Tempat Saya Olah Di Sini Gitu Kan Limbah Pohon Jagung Dan Semuanya Dikirim Saya Terima Di Sini Kalau Untuk Saya Sendiri Saya Olah Itu Di Kita Giling Kita Fermentasi Hampir Semuanya Cuman Tambahannya Cuman Sedikit Cuman Bekatul Saja 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 Bebas Tebu Ataupun Mikroba Yang Kita Buat Sendiri Seperti Itu Kalau Untuk Pohon Pisang Kita Sebenarnya Hanya Pakanan Tambahan Saja Untuk Pencampuran Ampas Tahu Ataupun Kekatun Untuk Pelakuan Atau Kontrol Kesehatan Itu Dilakukannya Apa Ada Waktu Tertentu Untuk Kontrol Kesehatan Selama Ini Pastikan Yang Lomba Yang Baru Datang Itu Wajib Kita Lakukan Kontrol Kesehatan Itu Memperlakuan Khusus Adaptasi Pakan Ataupun Adaptasi Lingkungan Seperti itu Selanjutnya Adalah Kalau Untuk Resiko-resiko Yang Kena sakit Perubahan Musim Ataupun Induk Yang Baru Melahirkan Ataupun Anakan Melahirkan Itu Perlu Perlu Inten Untuk Penentu Pemeriksaan Kesehatannya Seperti itu Jadi ada Kandang Karantina Kandang Karantina Untuk Domba Yang baru Datang Atau Misalkan Tadi Yang Domba Melahirkan Pastikan Dia Semuanya Keluar Anaknya Kemudian Pastikan Placentanya Keluar Karena Pasiko Juga Kalau Bisa Pada Domba Melahirkan Placentanya Enggak Keluar Kita Tidak Mengidentifikasi Dia Tertinggal Di dalam Masa Terjadi Infeksi Malah Jadi Induk Mati Gitu Ada Beberapa Hasil Tentu Dimana Kita Harus Serius Terhadap Permisian Kesehatan Wah Ini Salah Satu Pemanfaatan Limbah Atau Apa Namanya Pemanfaatan Limbah Hewan Kurban Kulitnya Dibikin Kerajinan Kerajinan Seperti Ini Sedang Dijemur Katanya Dibikin Kendang 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 Beduk Disini Tersedia Kulitnya Di Abefarm Ini Emang Kalau Abefarm Itu Pemanfaatannya Mungkin Apa ya Ke arah Maksimal Jadi Emang dari Kotoran Kotoran Bisa dimanfaatkan Di Untuk Di sawah Emang itu Integrated Farming Oke Demikian Tadi Teman-teman Pemirsa Para Petenak Dan petan Indonesia Saya Telah Berkunjung Di Salah Satu Ternakan Yang Cukup Besar Disini Ternyata Saya Nggak Nyangka Bahwa Di Indramayu Ini Juga Banyak Petenak Petenak Yang Memiliki Lebih Dari 100 Ekor Bahkan Di Abefarm Ini Ternyata Ada Sekitar 300 Ekor Dengan Berbagai Macam Jenis Kambing Sebagaimana Yang Telah Disampaikan Oleh Pak Muna Sebagai Owner Di Abefarm Ini Jadi Dan Tadi Saya Juga Melihat Berbagai Macam Yang Ada Di Kandang Ini Dari Mulai Pemanfaatan Limbah Itu Sendiri Karena Antara Pertanian Dan Peternakan Ini Memang Rat Kaitannya Untuk Dimanfaatkan Atau Rat Kaitannya Dalam Proses Produksi Maupun Dalam Budidaya Pertanian Maupun Di Peternakan Buat Para Teman-teman Pemirsa Dimanapun Berada Mudah-mudahan Ini Juga Salah Satu Motivasi Dan Pembelajaran Buat Kita Bahwa Kalau Kita Diseriusin Kalau Kita Sungguh-sungguh Kalau Kita Mengoptimalkan Sumber Daya Yang Ada Dan Menjalin Relasi Yang Ada Insyaallah Kesuksesan Itu Akan Kita Rai Salam Sukses Buat Para Petani Dan Peternak Indonesia Sampai Jumpa Pada Video Kami Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati